Can I take it one please? Oh could you please? Can you take the cup to the kitchen? Excuse me please? Oh my god Oh hi lovely people welcome back to my channel terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini So kali ini saya akan share dengan kalian fakta-fakta mengenai orang inggris kebanyakan atau British people Kalian penasaran? So now let's get moved and enjoy Sebetulnya saya belum terlalu lama tinggal di Inggris guys Jadi saya baru sekitar 7 tahun jadi ya masih terbilang baru tapi paling tidak saya sudah tahu bagaimana sih orang-orang inggris itu Fakta orang inggris ini dari pengalaman saya pribadi bagaimana saya berinteraksi dengan orang-orang sini Dan bagaimana dengan keluarganya suami dan saya ambil juga dari beberapa konten dari Google Alright buat kalian-kalian yang sekarang lagi melakukan penjajakan atau pendekatan dengan orang inggris Kalau sekarang kalian lagi berencana akan pindah ke UK Oke ke inggris terutama atau kalian yang mau datang ke inggris inilah fakta-fakta yang harus kalian kenali So kita langsung aja ke fakta-fakta tentang orang inggris Yang pertama Kebanyakan orang inggris itu ternyata mereka suka minum teh Oh saya pikir dulu itu orang Asia yang suka meminum teh Ternyata orang inggris juga suka minum teh Bahkan guys saya menemukan satu artikel dari Google juga British people atau orang inggris meminum kurang lebih 165 juta cups Every day setiap hari Kebayangkan itu banyaknya Orang-orang disini tuh suka meminum teh Itu entah itu dicampur dengan milk, susu Atau dengan sugar juga dan gula Ataupun enggak Kebanyakan sih orang-orang sini meminum teh itu dengan susu cair dan dicampur gula Nah pengalaman saya pribadi Kalau berkunjung tuh pasti ditawarinnya Would you like to drink tea or coffee? Enggak ada tawaran jus atau apa Would you like to drink something? No Jadi mereka itu selalu menawarkan Would you like tea or coffee? Gitu Di inggris ada tradisi yang namanya tea time Orang-orang inggris itu kebiasaan Kalau breakfast itu besar Porsinya besar Dan untuk lunchnya juga lumayan besar Jadi mereka itu Sore-sorenya mereka itu ada yang namanya tea time Sekitar jam 4 atau jam 5 sore Jadi tea time itu minum teh sore-sore Sambil makan snack Biasanya sih ada cake Kayak gitu Atau mereka ada sandwich gitu ya Sandwich tapi dalam skala kecil Kayak salmon kayak gitu Atau cheese sandwich So jadi kalau kalian nanti ke inggris Atau ketemu orang inggris Jangan aneh kalau mereka suka teh ya Kemudian yang kedua Kebanyakan orang-orang inggris ini suka komplain Bridge ya Jadi orang-orang british ini disebutnya bridge Bridge love to complain Jadi mereka tuh suka komplain Komplain entah komplain itu mengenai cuaca Politik Terus ngantri Itu sih yang lebih banyak yang mereka komplainin Yang saya selama saya tinggal disini Banyak gitu orang-orang Selalu komplainnya itu tentang politik lah Tentang cuaca lah Tentang ngantrian Mereka gak suka banget gitu Jadi itu bisa menjadi bahan omongan Ada bahan yang mau diomongin gitu Misalkan kita ketemu Itu mau kena atau enggak Jadi ada bahan yang mau diomongin gitu It's so cold I don't like this one Nah mereka langsung bla 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 Nah dari situ ngobrolannya langsung kemana-mana Jadi mereka tuh suka banget kayak Why people bla 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 Jadi mereka tuh komplain everything Biasanya komplainnya kebanyakan sih tentang weather ya Karena cuaca di Inggris ini Jadi 4 musim itu masih ada dalam 1 hari Nah itu yang menjadi bahan topik ya Obrolan gitu Saya sih juga jadi ikut-ikutan komplain tentang weather Karena tentang cuaca ini yang tadi saya sebutkan Ada 4 cuaca dalam 1 hari gitu Contohnya sekarang masuk ke spring Sepergantian musim Dari musim dingin ke musim semi Begitu ya Musim semi itu dimana bunga-bunga bermekaran Begitu ya Dari cuaca juga gak terlalu dingin Seperti musim dingin Tapi tetap saja Anginnya itu sakit gitu ke tulang Terus kadang-kadang kita tuh Kan ada matahari Mataharinya cerah banget gitu kan Terlihat seperti Aduh kayaknya Kayak pake baju yang spring ini enak deh Ternyata ketika dipake Dan bu pintu itu udah kerasa banget dinginnya Fium Dingin banget Akhirnya kepaksa Akhirnya pake jaket Kayak boots lagi yang kayak gitu ya Kayak musim dingin ya Kayak gitu-gitulah Jadi kalo kalian misalkan nanti ketemu Tiba-tiba ketemu orang Inggris Dan mereka ngomongin A, B, C Please don't take personally Right Anyway Kita langsung ke poin selanjutnya Orang Inggris itu suka bilang maaf Sobridge love to say sorry Sorry for everything Jadi orang-orang Inggris itu walaupun tidak diperlukan It's not necessary Jadi mereka selalu bilang sorry Misalkan kita berpapasan Nggak accident sih sebetulnya Dia sebetulnya nggak perlu saya sorry Tapi Oh sorry Terus kalo misalkan nggak denger ya Karena ada conversation Tapi kurang mendengar apa yang dibicarakan Bilang sorry Maaf itu bukan karena kita bersalah Kemudian kita minta maaf Itu udah pasti Tapi maksudnya Di segala aktivitas Dalam keseharian itu Kata-kata sorry itu bahkan Saya ada satu artikel itu bisa mencapai 200 ribu kali Kebayang nggak 200 ribu kali bilang kata maaf Dalam sehari Oh my god Jadi Tapi gitu Oops sorry Berpapasan tapi aksiden Oh sorry Terus Misalkan mau keduluan Oh sorry You first Kayak gitu-gitu Jadi apapun itu bisa Kata maaf gitu Dan itu pun Satu cara sebagai menunjukkan Rasopan santun Orang-orang sini juga Bisa ke orang yang nggak kenal juga Bisa bilang Sorry Sorry Terlebihnya di situasi yang awkward ya Yang kayak gitu Oke Selanjutnya Etika dan sompan santun itu sangat-sangat penting sekali That Etika dan manors Are important Jadi sangat penting sekali Soal di Inggris ini Itu yang namanya Please and say thank you Itu sangat-sangat dan wajib Harus banget Seperti misalkan Can you get that please? May I ask you a question please? May I have that one please? Can I take it one please? Or could you please? Can you take that cup to the kitchen? Can you open that window please? Excuse me please? Yang kayak gitu-gitu Jadi please itu wajib banget Harus dipakai Misalkan ada seorang yang nawarin Would you like some coffee? If say yes We have to say Oh yes please Nah gitu Terus kalau bilang no Misalkan kalau no Itu jawabannya harus No thank you Nah kayak gitu Jadi manner seperti yes please Itu wajib banget harus kalian pakai Kalau kalian ada di Inggris ya So good table manners Are also important Seperti ketika kita menjadi tamu di rumah orang Kita harus menunggu dulu Menunggu ditawarin Nunggu dulu Dipersilahkan sama pribun minyaknya Sama seperti di Indonesia juga ya Jadi kita harus menunggu dulu We have to wait Until the host Mempersilahkan gitu Yang punya rumah mempersilahkan Entah itu makan Entah itu duduk Segala macam Itu harus nunggu dulu Kemudian It's also important Ini juga sangat penting guys Ketika kita makan Di ruang makan Bersama entah itu family Atau temen Atau kolega Atau kita cuma berkunjung Ke rumah orang Itu kalau kita pegang handphone Itu dianggap tidak sopan guys Jadi kalian hati-hati ya Kalau berkunjung Atau berkumpul dengan orang-orang Inggris Pada umumnya Please Lihat dulu Kalau kalian mau bawa handphone Atau mau angkat telepon Atau apa Excuse me please Jadi keluar dulu Baru kalian buka itu handphone Orang-orang sini itu Itu sangat tidak sopan Kalau kalian Buka handphone Saat kita lagi jamuan makan Begitu Saya pernah sekali Waktu itu Waktu kita lagi jamuan makan Saya ngeliat handphone Itu bukan mau Saya mau selfie Atau mau konteks siapa Tapi waktu itu Handphone saya tuh bunyi Jadi waktu saya buka Nggak di atas meja Buka gitu Terus kakak ipar tuh ngeliatnya Kayak judgment gitu Jadi memang itu Nggak sopan guys Nah kalau foto-foto Biasanya Mereka itu sangat privacy sekali Mereka tidak suka dengan yang namanya Share foto pribadi kita Ke media sosial Biasanya mereka tidak suka Jadi please Kalau kalian mau take a photo Be considered Jadi kalian harus Permisi dulu Kalau mau take a picture Atau mau misalkan gimana Entah Apalagi kalau misalkan Kalian sedang penjajakan Belum sampai married ya Itu kan bagaimana Mengambil hati Keluarga Dari pasangan kita Yang orang luar Terutama orang Inggris Gitu Kemudian yang namanya Etika Di public juga itu Menjadi sorotan Menjadi suatu yang important Misalkan Kalian menggunakan Transport umum Public transport Seperti kalau kalian Pergi menggunakan kereta Atau bis Jadi orang-orang sini itu Mempersilahkan duduk Bagi kayak elderly Kalau orang yang sudah tua Atau ibu-ibu hamil Seperti itu Nah itu Kita harus Secara otomatis Mempersilahkan mereka Kalau kita misalkan dapat duduk Dan mereka baru masuk Nggak ada tempat duduk Kita yang mudah Harus mempersilahkan Yang lebih tua Duduk dulu Dipersilahkan duduk Atau yang ibu-ibu hamil Itu sih biasanya Atau disabled Ada cacat ya Maksudnya Next Orang ini sangat Menghargai selera humor mereka Kalau di Inggris itu Ada yang namanya Dark joke Kayak gitu Jadi dark joke Ada beberapa-berapa Candaan Atau humor Yang notabene-nya Seperti Iya Padahal bercanda Ada juga yang Bercanda Tapi iya Gitu Please don't take it Personally Jadi jangan ambil hati Begitu ya Dulu Saya butuh waktu Untuk paham Bercandanya orang Inggris Karena kadang-kadang Bercandanya orang Inggris Kalau kita tidak tahu Itu tuh kadang-kadang Ih nyakitin banget Kok gini sih Gitu Kayak sindir-sindir Kayak gitu-gitu Terus Menyatakan fact Tapi dengan candaan Gitu Dengan ketawa Nah Dulu sempet saya Sempet yang Nggak suka Tapi ternyata Setelah kesini-kesini Kok kayak gini Toh Udah jangan diambil hati Bercandanya orang-orang Inggris itu Mungkin akan sangat sulit Untuk dimengerti Bagi orang-orang yang bukan Orang Inggris Non-British Jangan diambil hati Itu aja Orang Inggris itu Suka sekali Dengan binatang peliharaan Seperti saya Mereka suka banget Kebanyakannya sih Anjing Kucing Ada juga yang Kayak Reptil gitu Ada juga Kalau anjing sama kucing itu Udah umum banget ya Biasanya ada Kelinci Yang kayak gitu-gitu Dan disini tuh Yang namanya binatang peliharaan Itu dilindungi Tapi untuk memelihara Binatang peliharaan Di rumah itu A lot of effort Jadi Banyak sekali effortnya Seperti Kita Kita harus Kedokternya Kita harus bayar asuransinya Kita harus kecek kesehatannya Makannya Dan segala macem Tapi disini tuh Harus ada registrasinya juga Gitu ya Sebagai kita pemilik Binatang itu Binatang pelihara itu Kalau disebut pet ya Kalau kita punya pet Jadi kita harus Bener-bener Tahu dulu Bagaimana sih Aturan-aturan Ada aturan-aturan Yang harus kita ketahui Kalau kita Mau memelihara Binatang peliharaan Oke guys Nah itu yang Sudah saya sampaikan Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah nonton Terima kasih juga Buat kalian yang sudah support Dengan like Comment Share Dan subscribe channel ini You are all the best Pokoknya Jaga kesehatan Tetap berpikir positif Stop happy And be happy And semoga Video ini bermanfaat And definitely I'll see you again Soon in the next video I love you Bye